Bis merupakan salah satu moda transportasi yang sudah dikenal sejak lama. Seiring perkembangan zaman, teknologi sasis bis semakin berkembang. Sampai saat ini, ada dua model sasis bis yang beredar di Indonesia, yaitu sasis tipe ladder dan sasis tipe modular. Sasis dengan tipe ladder frame, merupakan sistem sasis tertua dalam sejarah otomotif. Diberi nama ladder frame, karena bentuk dan susunannya yang menyerupai tangga. Ladder frame punya bentuk sasis layaknya tangga, dengan dua baja sejajar, yang dihubungkan dengan baja lain. Sedangkan untuk tipe sasis space frame, bermula dari model bogey atau pendek, yang dipotong lalu dihubungkan dengan space frame. Saat ini, bis dengan sasis ladder frame masih banyak ditemui di jalan raya. Namun, sasis space frame yang lebih modern, juga mulai banyak digunakan oleh operator bis. Lalu, apa sebenarnya keunggulan dari kedua sasis tersebut? Sasis bis tipe ladder frame, dikenal sangat kuat dan tangguh, karena bisa mengangkut lebih banyak beban, dan terkenal lebih baik dalam melewati jalan yang rusak. Sasis tipe ini, sering digunakan untuk bis antar kota antar provinsi atau akap, karena memiliki kemampuan menahan tekanan akibat pengereman, dan juga tekanan ketika akselerasi. Karena itu, sasis tipe ladder frame ini, hingga sekarang lebih banyak digunakan untuk kendaraan seperti bis. Bis dengan sasis tipe ladder frame, dikenal lebih kokoh dibandingkan dengan sasis tipe space frame. Selain itu, sasis ladder frame, sudah teruji ampuh melewati berbagai kondisi jalan di Indonesia selama bertahun-tahun. Kemudian, model sasis bis ladder frame, lebih mudah dirakit menjadi bis. Begitu juga ketika operator atau pemilik bis, ingin mengganti bodinya saja, bis dengan sasis tipe ladder frame, proses pergantian bodinya akan lebih mudah. Jika membahas sasis dengan tipe space frame, keunggulannya adalah bagasi yang sangat lega. Hal ini dikarenakan pada bagian bagasi, tidak ada dua batang sasis seperti pada tipe ladder frame. Jadi bagasi bisa tembus dari kanan hingga ke kiri. Bis yang menggunakan sasis modular di Indonesia, biasanya berasal dari merek Eropa, seperti Scania, Volvo, dan Mercedes-Benz. Selain itu, sasis modular lebih fleksibel, untuk dibuat berbagai model bis, seperti bis akap ataupun bis kota yang memiliki lantai yang rendah. Pada tipe modular ini, adalah sasis yang bisa dibilang populer pada saat ini, karena menawarkan kefleksibelan bagi bodybuilder atau karoseri, untuk berkreasi dengan jenis produknya. Sehingga bis bisa dikustom sesuka hati, sesuai dengan regulasi pemerintah, dan sesuai yang diberikan dari pabrikan sasis tersebut. Bagaimana pendapat sobat traveler dengan kedua sistem sasis bis di Indonesia ini? Tuliskan pendapat sobat pada kolom komentar.